beginilah kondisi evaporator mobil Innova setelah dua tahun tidak diservis masih mau menyalakan AC dengan kondisi seperti ini berikut tips untuk melihatnya tonton sampai habis ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya bersama saya Bang Tusser si tukang servis mana kabar sobat semua semoga baik-baik saja ya berikut video untuk melihat kondisi evaporator ya ini cara mendeteksi awal ya salah satunya kita lepas motor blower seperti ini ya di dalam motor blower ini ada baunya jumlahnya tiga ya setelah itu kita copot semua terus langsung kita tarik ke bawah sudah keluar seperti ini ya motor blowernya tadi mewakili dari kondisi evaporator ini ya kita saksikan bersama jadi pasukan dari semut ini menyelamatkan diri ya setelah kita turunkan kondisinya memang sudah kotor ya mengingat dua tahun baru diservis dan ini mobil Toyota Innova sama juga pada sejenisnya ya Avanza Xenia atau Toyota Rush Toyota sama Diatsu itu hampir sama ngeceknya juga seperti ini ya motor blower dilepas dilihat sudah kelihatan nanti untuk mobil Innova sendiri ini harus menurunkan dashboard ya tadi kita bongkar total dan bila ini dibiarkan secara terus-menerus bisa jadi menyebabkan banjir ya pada bawah dashboard nanti ini karena kotoran tersumbat pada saluran tensing ya saluran pembuangan ini lubangnya sangat kecil ya bila kotoran ini menumpuk di pada saluran ini bisa mengakibatkan pembuangan tidak lancar ya nah ini kan kalau menutupi lubang pengeluaran bisa jadi AC nya dingin tapi kaki basah ya padahal musim kemarau kok kakinya ikut basah alangkah bagusnya lagi bila dikasih filter cabin ya memang kalau tipe lama belum ada filter cabin ya bisa ditambahin ya harganya juga enggak terlalu mahal bisa ditanyakan pada penggel kepercayaan anda ya kalau untuk harga pasti setiap daerah itu berbeda ya dan untuk perawatan berikutnya nanti lebih cepat dan lebih mudah ya tinggal lepas laci terus diganti filter yang baru bila angin yang keluar pada blower speed nomor satu sudah enggak terasa ya kasarnya tidak keluar anginnya harus menggunakan speed nomor dua itu salah satu ciri dari filter cabin sudah waktunya diganti bisa lebih cepat atau bisa lebih lama tergantung dari tempat tinggal sahabat semua ya bila keadaan berdebu itu lebih cepat untuk kotor oke terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini terus berkarya tetap semangat dan salam sejuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh